assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan alfaplans channel semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya oke jangan lupa like share komen dan subscribe yang belum subscribe tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video kami selanjutnya terima kasih yang selalu atensi sahabat-sahabatku semoga barokat nah sahabat-sahabatku sekarang saya memiliki anggrek yang super jumbo coba dilihat akarnya sehat dan sudah tidak muat ditaruh di sini perlu kita reporting nah kita akan sharing bagaimana reporting anggrek saya yang super jumbo saya sebetulnya memiliki beberapa alternatif ya yang pertama ini mau saya taruh di sini yang kita siapkan adalah papan pagi Siti pilihan saya yang sangat besar tapi kemungkinan kalau tak taruh sini ini juga berat ya karena sudah sudah sangat berat dia itu sudah super ya terus ini mau saya taruh di pot ini sini bisa cuman dia kecil ya seperti ini nanti jadinya daunnya keluar terus dia tidak lubang-lubang maka ini cara yang tepat memilih kot untuk anggrek yang seperti ini saya ini tidak gunakan ya kemudian yang saya gunakan adalah yang ini yang sudah ada lubang-lubangnya ini jadi ikuti channel kami sampai selesai selesai kenapa saya tidak milih ini tadi ini sudah terlalu besar ya jadi kita sisihkan ini juga kita sisihkan nah sekarang bahan yang kita butuhkan adalah arang dan mos hitam ini saja dan vitamin D1 itu kita akan memulai gunting karena ini sehat segar bukar ya sahabat maka kita hati-hati kalau memang sulit ditarik kita akan gunting jadi kita siapkan gunting ini ini rupanya ini sulit ini kalau di di apa ini adalah anggrek bekas bunga atau istilahnya adalah pasca bunga ya kita coba kita kulitin eh kita kulitin kita ambil eh apa fasnya yang pertama plastik kan ya seperti ini ini sahabat ya oke pelan-pelan biar tidak luka dia dia kaget nanti nah kita akan cek seperti apa dalemannya kalau dulu saya sudah kasih contoh nah ini sahabat kita akan ambili sedikit-dikit ya wah ini jangan sampai rusak itu musnya kita kurangi saja jadi dalamnya itu ada hawanya gitu ya sebetulnya bisa kita langsung masukkan ke dalam pot ini kita kurangi nah seperti ini sahabat jangan sampai retak-retak eh apa putus-putus ini bunyi krek-krek krek ini yang mana jadi hati-hati saya ya biar ada nafasnya atau biar longgar dia sudah tidak semuanya hanya segini saja nanti saya masukin arang dalamnya nah gini saja sahabat jadi dia punya punya rongga gitu saja terus kita undiri sana sini seperti itu yang busuk kita guntingin nah ini yang sudah membusuk kita bersihkan seperti ini kita ambil tidak banyak yang saya buang karena ini akarnya bagus-bagus walaupun cuplat tapi dia bagus nah itu sudah selesai hampir ya kenapa ini kita ambil supaya tidak mau kalau kondisinya tidak lembab maka dia tidak keras tidak kering gitu nah ini yang masih ada yang busuk-busuk kita bersihkan dengan gunting gini jadi pemilihan pot itu penting sekali sahabat ya kalau salah kita juga perkembangannya nanti tidak bagus gitu ini kita ambil sudah karena sebetulnya minyak baik tapi ujungnya sudah coklat jadi kita kita ambil saja akhirnya jadilah seperti ini sahabat kita akan reporting ya di sini nah kita pasang beberapa kita masukkan di sini nah sahabat sekarang saatnya untuk menanam angkrek ini merepoting ini ke dalam pot yang sudah kita siapkan yang berlubang kita cuma kasih seperti ini saja masukin masukin saja nah ya ini daunnya kan sudah begitu banyak jadi kita emang kalau kita potong biar alami saja kita tunggu sampai dia menguning seperti itu oke oke kita masuk masukkan kita tambahin mos sedikit ya kanan kiri untuk nambah kelembapan mos hitam ini bukan mos putih tadi nah sudah jadi akar-akarnya kelihatan yang seperti ini sahabat ya kita tambahin lagi jadi ini pemilihan pot yang tepat untuk anggrek jumbo jadi kita tidak memendam semuanya kita akan keluarkan juga akar-akar yang udara akar udara biar dia tumbuh sehat cukup sudah ya terus kita semprot dengan vitamin V1 ini tinggal sedikit maka saya buka saja lah nah ini saya siramkan di sini ini sahabat jadi kreng-kreng inilah penampakan anggrek super jumbo yang tidak segan-segan atau tidak main-main kita taruh di pot yang lain yang super besar di sini ini ada lubangnya untuk erosi ini ada lubangnya lubangnya ini daunnya saja 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 2 16 sudah pernah berbunga bunganya santik sekali nah ini lubang-lubangnya besar semuanya sehingga dia nanti diharapkan dengan udara yang segar serta serta dia di bawah di bawah paranet UV di bawah UV itu bisa berkembang dengan bagus jadi ini tidak kita pilih karena tidak berlubang dan kecil kemudian ini sudah tidak muat ya berat itu maka kita pilih yang itu yang seperti ini jreng-jreng Insya Allah dia akan sehat karena akarnya juga sehat kemudian kita tidak membuang semua media hanya sebagian tinggal sepertiganya mungkin medianya tadi ya yang mos putih karena mos putih itu bisa mengeras apabila kita lupa menyiramnya menjadi kering dan happy gardening sahabatku ini akarnya yang tumbuh di luar semuanya masih ada karena ini panjangnya juga luar biasa saya kira itu sahabat selamat untuk mencoba kalau punya anggrek sudah sangat besar maka kita taruh di pot yang cocok yang sesuai sekian terima kasih dan thank you siw ini sampai putus yang akar itunya putus sampai jumpa sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih